Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Indonesia Network kali ini saya ingin berbagi tentang tutorial cara membuat jaringan LAN local area network menjadi hotspot login jadi nanti ketika local area network itu pengen terhubung dengan internet maka harus login dulu seperti hotspotan seperti di cafe atau di kampus gitu ya jadi harus login dulu walaupun dia menggunakan medianya kabel tapi ketika dicolok kabel ke komputer atau ke laptop maka harus login dulu di browser nah nanti akan saya buat seperti itu kemudian ini ada gambar topologinya ya ini MikroTik OS ini Windows XP MikroTik OS menggunakan dua lengkat satu dari internet suplinya dari ISP kemudian yang lengkat satunya akan masuk ke suite atau langsung ke Windows SP juga bisa ya kemudian MikroTik OS nya nanti routernya akan saya setting 10.1 kemudian Windows XP nya akan mendapat IP otomatis dari MikroTik OS nah seperti itu nah caranya ini akan saya simulasikan dalam bentuk aplikasi virtualbox ya jadi saya akan satikan di simulasi virtualbox sepertinya walaupun tidak menggunakan virtualbox caranya konsepnya sama ya tidak ada bedanya ya seperti ini jadi saya menggunakan dua OS ini MikroTik dan Windows XP keabaikan namanya kita cuma pakai MikroTik dan Windows XP MikroTik nya kita butuh dua ethernet dua lengkat satu dari sumber ya kita setting Bridge ya ngambil dari Wifi ya ini ngevi kalau dari lengkat jadi lengkat nah kita ambil dari Wifi karena dari Wifi masuk ke MikroTik kan kita sebarkan nanti ke yang lainnya jadi di Bridge ngambil kemudian adaptor dua kita nggak pakai kita pakai adaptor tiga nah ini kita setting jaringan internal kemudian kita kita beri nama namanya link A namanya bebas ya agar mudah diingat link A kemudian di Windows XP nya kita beri nama juga link A ya cuma satu butuh-butuh satu adaptor nah ini artinya Windows XP nanti akan terhubung ke MikroTik A jadi konfigurasi ini hanya ada ketika simulasi tapi kalau real sungguhan ya nggak perlu setting ini tinggal colok ke komputer A colok ke komputer B atau colok ke Windows XP colok ke MikroTik nah seperti itu ya ini hanya seolah-olah menghubungkan kabelnya secara tidak fisik nah seperti itu kemudian ini ada tampilan Windows XP nya kemudian disamping ini ada tampilan MikroTik nya nah ini nanti akan kita remote ya lewat sini lewat Windows XP oke langsung saja akan kita remote ya kita remote oke untuk IP nya ini tidak perlu disetting tidak ada masalah ya mau disetting juga boleh nggak setting nggak masalah tapi kalau kalau awal mulanya tidak perlu disetting dan nanti kita masuknya lewat mic ya untuk konfigurasi pertama ini karena kita MikroTik saya sudah saya beri password saya isikan dulu ya Indonesia passwordnya nah kalau tidak menggunakan kalau belum dirubah maka disininya admin passwordnya kosong ya kemudian langkah pertama kita masuk di interface ya kita lihat ada dua buah ether ini saya beri nama ether1 dari ISP ya namanya bebas ya kemudian ether2 connect ke Windows XP saya beri nama seperti itu kalau bingung memberikan yang namanya dilihat ini kan ada empat app ya empat app itu ISP lihat disini aja kelihatan empat app ya pengaturan kemudian lihat disininya ini ada empat app belakangnya ini sama ini ya empat app nah seperti itu nah kemudian kemudian kembali lagi kesini ini hanya pemberian nama ini ISP kemudian ini Windows XP ya hanya penamaan saja kemudian yang langkah kedua kita masuk di setting IP nah disini langkah penting yaitu Windows XP nya kita setting IP nya 10-1 ya garis miring 24 kemudian interface nya kita pilih Windows XP kemudian apli Oke maka ini akan muncul otomatis tapi kalau misalkan ini mau diketik ya boleh ya ini net networknya jadi tinggal ngisi ini pakai slash ini slash 24 artinya 255 255 255 0 ya ini slash 24 ini artinya sama dengan ini artinya kalau dalam jaringan ya klik apply maka nanti ini akan muncul otomatis kemudian oke nah kemudian untuk ini ya pengisian untuk IP ISP nya ini ya dari satu ini bisa kita lakukan lewat sini IP DH client kemudian plus ininya pilih ISP kemudian tinggal apply oke maka nanti akan muncul kayak gini ini ya ini artinya dapat IP otomatis nah seperti itu dapat IP otomatis dari sumber internetnya kemudian sudah ya IP ya kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian pembuatan hotspot ya pembuatan hotspot nah kita klik hotspot setup ya ini gampang ini enggak susah kemudian kita pilih eh Windows XP ya jadi akan lewat ether ini akan lewat perangkat ini jadi nyebari nya akan lewat perangkat ini kan betul kemudian next jangan sampai salah milihnya ya next kemudian ininya default ya jangan lupa di checklist maklumasku reading ini kemudian IP nya default tidak ada yang dirubah next kemudian nah disini mau dibagikan dari mulai berapa sepuluh dua sampai dua lima empat misalkan kalau mau dirubah misalkan dua puluh sampai tiga puluh juga bisa tapi kalau mau default juga enggak masalah next kemudian untuk sertifikatnya tidak perlu dulu ya next kemudian SMTP server nya next nggak perlu nah DNS nya bisa diisi dengan menekan ini kalau lebih dari satu diisi 8 8 8 nah kemudian next selesai maka nanti akan muncul seperti ini berarti next selesai ini ya akan muncul seperti ini ya nah kalau sudah nanti jangan lupa apa namanya kalau sudah nanti akan mengisikan password password admin nya jangan lupa diberi password nanti seperti ini ya tinggal plus membuat password admin password nya apa seperti ini ini saya juga buat user namanya user passwordnya Indonesia nanti yang dipakai untuk login ini dua-duanya ada admin ada user nah tinggal pakai plus ini aja nah itu kemudian supaya nanti saya si loginnya itu historinya hilang ini diklik di bagian sini server profile kemudian ini kan profilnya HS prof 1 ya ini kan profilnya maka kita cari HS prof 1 klik klik kemudian di bagian cokinya ini defaultnya seperti ini kita hilangkan supaya tidak menyimpan cokinya kemudian aplik ok selesai kalau sudah seperti ini artinya ini sudah selesai pembuatan konfigurasi hotspot nya ya sangat mudah bukan ya kalau sudah kita uji coba kita uji coba kita kosongkan IP nya oke sudah kalau sudah kita disable coba kita disable kita enable ok akankah dia dapat IP berapa ok kita lihat ok akuiring ini ya akuiring wah kita lihat masih akuiring nah kita lihat dapat IP 10.44 nah sesuai tadi ya dapat IP ya nah sekarang kita mengakses misalkan buka Google ini nggak bisa kita buka Google pasti akan terkena palang yang autentikasi namanya captive portal ya supaya pengguna harus login hotspot nah seperti itu coba muka Google Google nah oh ini sudah sudah apa namanya sudah login ya sudah login tadi coba kita cek dulu gitunya karena ini sudah login tadi story nya coba kita look off kita silang kita buka lagi karena tadi sudah login ya sebelum-sebelum saya membuat sebelum saya membuat video ini tadi saya sudah mensimulasi kannya nah kan nggak bisa ya buka Google coba buat Google sekarang nggak bisa ya kita buka Google tidak bisa kita buka lagi kalau kurang yakin misalkan Google tidak bisa maka terkena palang ini kita masuk pakai user atau pakai admin juga bisa maksudnya Indonesia masuk ya kalau lock off ya lock off nanti lock off keluar nah ini sudah berhasil artinya ya kalau cina tadi kalau misalkan cc apa namanya jadi historinya tidak dibuang maka riwayatnya ketika lock off login tetap menempel ya karena tadi dihilangkan eh namanya tadi storynya tadi ya di bagian cokinya tadi maka setiap lock off login minta password lagi nah seperti itu ini sudah berhasil ya mudah-mudian pd ini bermanfaat ketika nanti ada permasalahan atau bingung bisa komen komen mudah-mudahan saya bisa membantu ya mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat jangan lupa share subscribe ya Nyalakan loncengnya supaya ketika saya membuat video baru sudah masuk notif di smartphone saudara mudah-mudahan bermanfaat ya sekali lagi saya akhiri pilih lagi topik walidahiyah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua selamat ya Terima kasih.